Rawat inaknya kurang lebih 1 miliar itu belum termasuk yang mengawat jalan ditabrak dari belakang sehingga menyebabkan cenderahan di kaki saya. Puji, terima kasih ya. Udah percaya dan menjadi nasabah Alliance. Cici seneng banget bisa ketemu kamu lagi nih. Terima kasih juga Cici atas kesempatannya bisa ketemu, bisa sharing dan juga bisa menjelaskan sedikit mungkin ya. Iya. Produk yang luar biasa dari Alliance. Iya. Kan Pujianto kan sempat klaim ya. Ada operasi kaki. Nah ini Cici minta Pujianto cerita deh kejadian di Januari 2022. Oke. Jadi kalau untuk kejadian klaim saya itu berhubungan dengan kecelakaan di jalan raya. Pada saat itu saya kan posisinya lagi di jalan, lagi beraktifitas di pinggir jalan di belakang mobil saya. Nah seketika itu saya ditabrak dari belakang sehingga menyebabkan cenderahan di kaki saya. Ya setelah itu karena saya pikir saya punya kartu Alliance, langsung saya berpikir untuk IGD terdekat. Terus sempat pindah ke rumah sakit di Jakarta ya? Betul. Jadi setelah dirasa rumah sakit yang pertama itu tindakannya kurang maksimal, akhirnya saya dan keluarga putuskan untuk ke rumah sakit kedua, MMC di Jakarta. Nah itu juga kita cari dokter spesialis yang paling bagus lah istilahnya ya yang kita bisa percaya, setelah rekomendasi dari keluarga juga, akhirnya kita putuskan pindah ke rumah sakit. Jadi untuk yang di awal itu rumah sakit yang pertama kurang lebih berapa bilnya? Untuk biayanya di rumah sakit yang pertama itu sekitar 170 jutaan. Itu dibayarkan sama Alliance ya? Ya dibayarkan oleh Alliance, ada ekses sedikit, cuma waktu itu di cover juga sama jasa Raharja karena berhubungan dengan kecelakaan di jalan raya. Yang di rumah sakit kedua? Untuk di rumah sakit kedua itu terbagi dua bil yang saya ingat ya C. Kurang lebih 600-an sama 90-something. Itu di luar dari ini ya, ada rawat jalan, karena kan bolak-balik terus ya ke rumah sakit kan? Setelah dari tindakan operasi itu saya ada terapi, ada kontrol ke dokter, itu rawat jalan itu biayanya juga lumayan fantastis ternyata. Itu pasti lebih dari 1 juta untuk sekali kunjungan, sekali kontrol. Dibayar semua juga ya? Untuk yang apa namanya, rumah sakit dan juga rawat jalan itu semua dibayarkan oleh Alliance, terkecuali ya seperti vitamin atau yang di luar pemakaian medis. Kalau cici rangkum, sekitar 1 miliar lebih ada ya? Untuk rawat inaknya kurang lebih 1 miliar, itu belum termasuk yang rawat jalan. Ya, itu di cover oleh Alliance? Di cover oleh Alliance. Di rumah sakit berapa lama nih di rawat inak? Untuk dari pertama kali kecelakaan sampai saya pertama kali keluar rumah sakit, itu kurang lebih 2,5 bulan. Dari Januari, Februari, Maret, awal April baru keluar. Jadi nggak bisa kerja? Untuk saat itu belum bisa melanjutkan kerja seperti biasa. Preminya per bulan berapa? Untuk premi saya ambil di 1 juta 70 ribu setiap bulan. Untuk polis saya dari tahun 2020 di bulan Juni. Juni 2020 kejadian di Januari 2022, jadi setengah tahun. Betul, di satu setengah tahun. Terus ada kejadian yang nggak tertuga itu ya. Betul. Jadi, Puji Anto terbantu dananya ini disiapkan oleh Alliance, jadi hanya fokus kesembuhan saja ya. Betul, sangat membantu dari Alliance. Puji Tuhan kita ikut senang. Sangat senang sekali, terima kasih juga untuk Alliance dan tim Vision terutama ya. Iya, sehat selalu. Terima kasih atas bantuannya, sehat selalu juga. Iya, sehat selalu.